Oke teman-teman ini contoh grafik ya misalkan udah di lata-lata kemudian kita buat grafik untuk fraksi volume yang di bawah 50% ya yang menggunakan selat di bawah 50% diusahakan itu datanya naik ya teman-teman kalau tidak seperti ini ya naik dulu baru turun ya hindari data yang seperti ini teman-teman ya jadi ini naik turun naik jadi nanti ketika kita menjelaskan itu susah karena di fraksi volume itu mainnya itu perbandingan antara serat dan matrik ya jadi disitu kita bisa membedakan fraksi volume dengan siring bertambahnya fraksi volume kekuatannya meningkat atau menurun seperti itu kalau misalkan datanya seperti ini yang nomor 3 ini nanti kita menjelaskannya ini susah teman-teman saya pastikan itu susah ya kalau nanti kalau dipaksakan khawatir ketika ujian atau pendadaran atau sidang teman-teman bisa ngulang atau penelitian awal ya saya sarankan untuk datanya seperti ini makanya ketika proses pembuatan komposit tuh saya sarankan minimal itu yang di uji 4 spesimen teman-teman dari yang keempat itu dari yang keempat kita pilih lah misalkan dua ya dimasukkan ke tabel seperti itu teman-teman ya mungkin paham teman-teman ya mungkin teman-teman sudah paham ya jadi seperti itu teman-teman ya jadi bisa menggunakan grafik yang bentuk batang seperti ini atau yang seperti ini ya ini hanya ilustrasi saja teman-teman ya untuk teman-teman semuanya